Panjar Rancangan Undang-Undang Kebudayaan Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah membentuk lembaga yang menangani kebudayaan nasional karena pemerintah dinilai belum memberikan perhatian terhadap kebudayaan. Ditemui usai rapat panjar Rancangan Undang-Undang Kebudayaan Komisi 10 DPR dengan pemerintah di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, anggota Komisi 10 DPR RI Mujib Rohmat mengatakan, banyak unsur dari kebudayaan nasional yang tidak dilestarikan, padahal kebudayaan bisa menjadi pendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Belum lagi menurut Mujib melalui kebudayaan bisa membawa nama Indonesia dikenal dunia. Kebudayaan ini merupakan sesuatu yang bisa menjadi upaya kita untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dan juga kemudian kebudayaan ini akan menjadi salah satu daripada diplomasi kita di tingkat internasional. Di samping itu juga kita akan menjaga sekaligus memajukan tradisi-tradisi kebudayaan-kebudayaan kita baik yang di tingkat lokal maupun di tingkat nasional pada akhirnya. Sementara itu anggota Komisi 10 DPR RI Nuroji mengatakan, lambatnya kemajuan budaya di Indonesia tidak lepas dari kurangnya perhatian pemerintah. Sementara masyarakat tidak bisa bergerak sendiri dalam melestarikan budaya nasional karena memerlukan biaya dan landasan hukum yang kuat. Pemerintah kelihatannya keberatan dengan dibentuknya Dewan Kebudayaan Nasional ya. Nah kalau di kalangan DPR tetap ingin ada satu lembaga yang salah satu tugasnya nanti fungsi utamanya adalah menyusun strategi kebudayaan karena bagaimanapun pemajuan kebudayaan itu perlu grand design atau strategi ya. Nur Fuad dan Ritwan, TVR Parlemen, laporkan.